berjaya di itiraf sebagai the miracle of modern engineering in the world dan sesuai kejadian beliau selama ini saya tidak tahu tapi setelah saya tahu saya shock banget ternyata udah biasa kita lihat udah setiap hari saya lihat waktu itu tapi ternyata ini buatan orang Malaysia sebagai rakyat Malaysia saya sangat berbangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijaukan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat membanggakan sekali membanggakan rakyat Malaysia kok bisa gini guys ya selama ini saya tidak tahu tapi setelah saya tahu saya shock banget ternyata udah biasa kita lihat udah setiap hari saya lihat waktu itu tapi ternyata guys ya Allah ini buatan orang Malaysia wow jom kita simak videonya saya yakin kalau kita di Madinah setiap kali kita nampak payung di pekarangan Masjid Abawi mesti kita akan teringat ke negara jiran kita kerana mereka lah yang bayar kos 2000 rial sehari untuk buka tutup payung je siapa jiran kita? semestinya negara Brunei Sultan Hassanal Bolkiah yang wakafkan payung-payung tersebut tapi sedara berbeza pula dengan ini apa ini? setiap kali kita nampak menarik payung daripada Brunei wakafnya Masya Allah Tabarakallah ini kita mesti akan berbangga dengan negara kita kerana mampu lahirkan produk engineer yang berjaya oke jadi stesen kereta api laju Arab itu juga engineer Malaysia saya dulu pernah dengar juga sih guys katanya dari Cina dari beberapa negara itu menawarkan gitu kan ternyata juga di Malaysia juga oke Masya Allah Tabarakallah Masya Allah untuk pengetahuan sedara orang Malaysia orang Melaka yang menjadi salah seorang ketua bagi projek pembinaan Menara Jamni dan hasil sentuhan beliau Menara Jamni berjaya di itiraf sebagai the miracle of modern engineering in the world dan sesulah kejayaan beliau beliau dianugerahkan darjah pangkuan Sri Melaka membawa gelaran Dato' jadi sedara siapa beliau ni sedara boleh cari siapa itu Wan Nazri Wan Arya dan sebenarnya ada lagi 14 orang yang terlibat dan semua ni bukan buruh biasa tau bukan hanya bancuh simen pasang bata tidak tapi mereka berjawatan besar paling penting mereka ni membanggakan rakyat negeri Melaka sebab 11 dari 14 orang Melaka selebihnya dari Kelantan dan Selangor wow jadi disini ya guys kita bisa melihat bagaimana kehebatan orang Melaka eh di zaman sekarang ini ya kan yang serba modern dan seperti ini mereka masih bisa menyaingi ya kan ilmuwan-ilmuwan dunia ya kan bisa dikatakan ya orang-orang terbaik di dunia gitu kan dengan istilahnya ya seperti itu yang disebutkan tadi ya kan Tower Zamzab loh gila sih Allahu Akbar dan dari dulu Melaka itu memang sudah keren banget makanya istilahnya penjajah itu ingin menghancurkan karena mereka sudah tahu gitu betapa hebatnya Melaka itu ya guys ya Allahu Akbar memang kayaknya memang dari dulu ya guys memang dari dulu saya pernah dengar juga itu kan pernah kita react kayaknya itu bahwasannya kehebatan orang-orang Melayu dulu ini ustaz-ustaz siapa ya yang saya mungkin ustaz alamin mungkin yang yang cakap mungkin macam itu atau ustaz Ali Muhammad saya lupa memang dari dulu itu hubungannya dengan meka al-mukarramah itu tidak bisa dipisahkan seperti itu ya guys ya Allahu Akbar la ilaha illallah masha'allah tabarakallah kan ini orang Melaka hebat mendunia orang Melaka berdiri ya the beautiful Merka Royal Club Tower was designed by a Malaysian this is Datuk Wan Nazri Wan Arya's inspiring story Datuk Wan Nazri was born in Melaka but grew up in Kuala Gumpur his family was poor and they live in the least developed area of KL he was studying in Segambun after completing his degree at UITM he worked for a local company by the time he was 25 he wasn't satisfied with his life and wanted a bigger challenge Datuk Wan Nazri decided to study masters in Germany he used his own money that he saved up he chose Germany because it's one of the best places to study engineering but he doesn't speak German he had to learn the course and study a new language at the same time after his graduation multiple automotive companies offered him a job he rejected all of them and because his passion is structural engineering he applied for a job at a German company called SL Rush it's a popular company that specializes in innovative architecture Masya Allah Masya Allah ternyata ketika saya sampai disana dulu itu belum jadi ternyata itu orang Malaysia yang bangun ya wow gila sih ini ketuanya gitu kan iya kan disitu dikatakan seorang juru terastruktur anak Malaysia yang dipertanggungjawabkan sebagai ketua kesultan konsultan untuk pembinaan Royal Clock Tower gila sih ini gila banget saya dulu tinggal disana lihat tiap hari gitu ya guys ya ternyata itu oh my god kita tak tahulah fakta ini kalau saya tahu fakta ini ketika saya bawa jemaah Malaysia wah pasti bangga mereka guys ya ketika saya sebutkan ketika saya sampaikan gitu kan Masya Allah Tabarakallah buh besar lah guys ya wah jasanya ini ya Allah in the beginning they didn't want to hire him because he's not German or European they felt German engineers are the best and they can easily hire any local but the hiring manager said impress me in six months or you have to go and Datuk Wan Nazri did the company won the project when Datuk Wan Nazri designed the clock tower he was appointed as the lead consultant for the whole project he led the project successfully from the beginning until the end it is now the biggest clock tower and the third tallest tower in the world usually even the Arabs were skeptical towards Asian engineers but because he performed his job very well they respected him some Arabian companies even offered him a job in 2017 he received his statuship from the Nantibetua Negeri Melaka today he is the CEO of COP Manta Perhad MKL it's wholly owned by Koperasi PDRM Datuk Wan Nazri made a legacy not only in Malaysia but in the Holy Land as well he truly made our country proud follow me for more Malaysian success stories gila si guys ya Masya Allah Tabarakallah ini pencapaian wow gila mungkin juga daripada ide-ide beliau ya istilahnya menara-menara yang ada di Malaysia ataupun bangunan-bangunan tinggi yang ada di Malaysia juga gitu kan wow ini halal di tanah air tapi haram di tanah suci saat melaksanakan umroh akan ditemui petugas yang menjaga ketertiban kalau gak taat peraturan kita bisa sampai diusir loh biar gak kena tegur sebaiknya jangan lakukan hal-hal ini saat di area masjid jangan bawa spanduk atau bandar jangan berkumpul 5 orang atau lebih dalam wakti yang lama jangan sembarangan ambil barang yang tergeletat jangan merokok saat sedang di area masjid pastikan kamu ikut menasib agar tahu aturan di sana tanya kepada guide apabila masih ada hal yang kamu ragu kalian ada yang pernah kena tegur sama asiat hampa nak tahu tak di sebalik kemegahan menara jam di masjidil haram ini ada sosok-sosok anak tempatan yang menempah nama sebagai penyumbang bakti dalam projek pembinaan menara jam ini salah seorang daripadanya ialah Datuk Wan Nazri Wan Arya seorang lepasan jurusan universiti di Jerman beliau terlibat dalam menghasilkan rekaan pelan tingkat teratas menara tersebut yang akhirnya menjadi kebanggaan rakyat Malaysia kalau hampa semua nak tahu menara ini setinggi 601 meter dan terletak betul-betul di hadapan masjidil haram merupakan yang tertinggi dan terbesar di dunia iaitu 3 kali ganda lebih besar berbanding menara jam di London Betul Datuk Wan Nazri juga berkongsi pengalaman selalu ulang alik dari Jerman ke Arab Saudi selama 8 tahun namun masih ada 14 orang hero Malaysia di sebalik pembinaan menara jam di Mekah ini kumpulan ini merupakan tunjang utama dan yang banyak mengorbankan serta membahayakan nyawa mereka bagi menggalas tugasan memasang komponen dan struktur bahan binaan di menara tersebut mereka ini berpengalaman lebih 10 tahun dan diiktiraf sebagai international climber FU bukan calon-calon orang ini mereka bukan saja menggalas tanggungjawab yang besar malahan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri apabila bekerja di paras ketinggian yang sungguh luar biasa semoga usaha dan pengorbanan mereka mendapat rahmat di sisi Allah dan ganjaran di akhirat kelak sebagai rakyat Malaysia saya sangat berbangga bangga lah selamat datang ke bumi 3 ini usah bahagian dah lapih lah sambung dah bukannya bukan usah bahagian dah lapih dah bahagian 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 Ok, cukup ada Wah, betul dah seorang hal-hal ni Lanjut sekejap kali aku akan doa Macam ni Ya Allah, tunjukkan aku setiap perkara yang benar itu benar Dan tunjukkan aku setiap perkara yang batin itu batin So, amalkan setiap kali datang sini So, supaya Allah punyakan kita kawan-kawan yang bagus Yang baik, yang tak bermuka-muka Yang bukan kawan dengan kita sebab sesuatu Bukan kawan dengan kita sebab kita ada kepentingan pada dia Betul sih Bergi Memang ini biasa didengar oleh kita ketika kita melaksanakan umrah Seperti itu ya guys Itu begini mereka guys Nah gitu ya guys Nah ini saya praktekkan aja ya guys Tak boleh kamera gambar tak boleh Ya Allah ya Allah ya Allah cepat-cepat ayo 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 macam tu Sama lah cepat-cepat ayo ayo sama Ataupun ya Allah ya Allah ya Allah ya Ya berdiri-berdiri bangun gitu Biasanya kalau mau sholat ataupun lagi ada pembersihan itu Mereka menggunakan ini ya guys ya Masya Allah tabarakallah Rindu ya guys ya kesana ya guys ya Pengen lagi kesana ya guys ya Semoga lah tahun depan bisa kesana ya Allah Kalau korang datang Masjidil Haram dekat Mekah Korang akan perasan lagi ramai orang pakai baju biasa daripada pakai ihram Dan kalau diorang pakai ihram pun dekat dataran Kaabah tu Korang akan perasan ramai orang yang tutup bahu dia Ini bermakna kemungkinan besar dia bukan tengah buat umrah Tak pelik ke? Mekah kan tempat orang buat umrah Kenapa majoriti orang bukan tengah buat umrah? Jawapannya majoriti orang dekat Masjidil Haram mengutamakan tawaf Ya betul Tawaf sunat lebih afdal berbanding umrah sunat Berbeza dengan fahaman kita orang Malaysia Ramai nak kejar sebanyak mungkin buat umrah Kononnya tujuh kali umrah menyamai pahala haji Tiada dalil tentang amalan ini Bahkan Rasulullah SAW sendiri Buat umrah empat kali je seumur hidup baginda Tapi Rasulullah SAW menggalakkan kita buat tawaf Setiap langkah akan dikurniakan sepuluh kebaikan Dan dihapuskan sepuluh kejahatan Bukan itu saja terdapat banyak lagi fadilat dan juga hadis-hadis Tentang kebaikan bertawaf Bahkan Dermak Al-Quran sendiri pun ada menyebut tentang tawaf Jadi kalau datang ke sini Buat tawaf hari-hari pun tak apa Tak perlu buat umrah setiap hari Lagi untung orang yang buat umrah sekali Tapi tujuh kali buat tawaf sunat Berbanding dua kali umrah Tapi tak buat tawaf sunat langsung Sekarang korang nak tahu Dah boleh save posting ni Dan sharekan kepada family korang Kawan-kawan Kenalan Yang nak pergi umrah nanti Jadi kalau korang nak pergi umrah Jangan lupa pergi dengan jejak haramain Apa perujuk Alright guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Kenyataan yang membuat saya itu shock juga sih Kok bisa gitu Yang dulunya saya lihat tiap hari gitu kan Ternyata itu Wow Wow Masya Allah Tabarakallah Banggalah kalian ya kan Patutlah kalian ini berbangga Patutlah kalian ini senang Masya Allah Ada orang yang membanggakan gitu kan Masya Allah bersyukur dan berbangga Sebagai netizen Malaysia Tapi tidaklah merasa mendunia Hanya merasa bangga untuk negara Ya mendunialah Tetap mendunia ya kan Dikenal oleh banyak orang gitu kan Bahkan mungkin itu rebutan dengan negara-negara lain Seperti itu ya guys ya Itu mendunia namanya Tak perlu mendunia Nanti jadi sombong Jangan jadi seperti tetangga kita Harus racang Jangan sesuai belum Aduh Ada aja komen kayak gitu ya Itulah kebijakan Malaysia Mengelolakan sistem syariah Islam Dengan cara bijaksana Mengalahkan negara Arab itu sendiri Dalam sistem syariah Islam Syukur Alhamdulillah Karena itulah Malaysia Senantiasa diperlihara dan berkat Masya Allah Tabarakallah Ya kan Bumi Malaysia diberkahi Karena memang doanya juga Ketika kita sampai Banyak juga vlogger-vlogger yang mengatakan Ini apa namanya itu Slogan-slogannya gitu kan Bumi bertuah dan lain sebagainya Itu banyak banget Jadi memang ketika orang baca itu Mereka kayak berdoa Ya kan Kata usah Badlisya Al-Untin itu bahwasannya Omongan Ataupun perbicaraan Ataupun ketika kita mengucapkan suatu perkataan Itu adalah doa Dimana kalau kita ya kan Berdoa Ataupun mengatakan sesuatu Dan itu adalah mustajab Maka disitu Ya otomatis langsung diterima Oleh Allah SWT Makanya kalau ada kota itu Ya kan Ada negeri Sebuah negeri Punyalah slogan-slogan yang baik Seperti di Malaysia Seperti itu ya guys ya Dan Masya Allah Tabarakallah Ya kan Masya Allah Ini orang-orangnya juga Masya Allah Terbaik ya guys ya Yang Bekerja disana Mempertaruhkan nyawa Loh itu Asli itu tinggi banget loh 600 meter loh Dari bawah itu Gila Saya aja ke lantai 23 atau 30 aja Udah kayak Aduh Ini tinggi banget gitu kan Apalagi mereka gitu Memang terbaik ya guys ya Seprofesional itu Dan Secanggih itu Memang terbaik Orang-orang Melaka Indonesia ya guys ya Oke itu dulu videonya guys Tahan iya Buat teman-teman semua Jangan lupa like share Subscribe ke channel ini Dan juga Jangan lupa untuk Senatnya saya berdoa Semoga kita bisa Ke Masjidil Haram Dan juga Ke Masjid Nabawi Serta ke Masjidil Aqsa Guys ya Bisa keliling-keliling disana Saya pengen banget ya guys ya Kita berdoa kepada Allah Semoga kita dipanggil lagi Oleh Allah SWT Untuk melaksanakan Umar atau Umar Haji Bahkan wisata Ke Masjidil Aqsa Sana ya guys ya Amin amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada selangkat Amin dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warakmatullahi Wabarakatuh